Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Gapai Kemuliaan yang dirahmati Allah Setiap manusia setidaknya memiliki dua hal yang tak mungkin ia jangkau Yakni masa depan dan masa lalu Namun sayangnya banyak diantara kita yang justru masih terjebak dalam ingatan atau memori masa lalu Yang bisa menjadi pemberat dalam melakukan perubahan maupun perbaikan Lalu sebagaimana kita harus bersikap sebagai seorang muslim dalam menyikapi masa lalu ini Nah seperti biasa untuk membahasnya sudah hadir bersama saya di studio Ada Ustadz kita semua Ustadz Hilman Fauzi Assalamualaikum Ah Hilman Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Segar sekali hal ini terlihat sehat Alhamdulillah sehat walafiat Ini temanya menarik Ah Hilman Gagal move on lah bahasa kerennya mungkin begitu ya sekarang ya Saya juga mengingatkan bagi anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan terkait tema hari ini Atau mungkin pertanyaan lain anda bisa mengirimkan pertanyaan anda Melalui email yang tertera di layar kaca Langsung Ah Hilman Bagaimana ya baiknya seorang muslim itu harus menyikapi masa lalu Silahkan Iya Masya Allah Ada yang paling jauh dalam hidup kita Yaitu masa lalu Saking jauhnya kita tidak akan bisa kembali kepadanya Maka tentang masa lalu Belajarlah untuk berdamai dengan masa lalu Jangan terlalu khawatir dengan masa lalu Dan jangan juga takut dengan masa depan Belajarlah untuk menyikapinya dengan porsi Yang seadanya Sekedarnya Sewajarnya Agar kita bisa mendapatkan kebahagiaan di waktu yang sedang kita jalani Siapa orang yang tidak akan bahagia dalam hidup Salah satunya Orang yang menghadirkan masa lalunya Untuk hadir masa kini Nah itu Dan orang yang menakutkan masa depannya Untuk segera hadir saat ini Padahal dua-duanya adalah Dua hal yang harus kita Persiapkan dengan penuh kebaikan Masa lalu Sudah berlalu Masa depan Sesuatunya akan datang Kadang kita lupa mendapatkan nikmat di hari ini Karena kita hanya menghadirkan dua-duanya itu Maka bicara tentang masa lalu Maka bicara waktu Bicara waktu Setiap kita ini memang akan dihadapkan dengan Ujian waktunya masing-masing Maka wajar dalam Al-Quran Kita banyak diingatkan oleh Allah Dengan nama waktu kan Dimulai di pagi hari Allah bersumpah Demi waktu fajar Naik waktu subuh Demi waktu subuh Naik waktu duha Naik waktu siang Naik waktu asar Naik waktu malam Dan seterusnya Kenapa Allah berkali-kali Ingatkan kita tentang waktu Karena banyak diantara kita yang melalaikan waktu Banyak orang yang lalai dengan waktunya hari ini Karena terlalu khawatir dengan masa lalu Banyak orang yang lalai dengan hari ini Karena juga banyak takut dengan masa depan Maka bicara tentang masa lalu Hadirkan sikap untuk berdamai dengan masa lalu Kenapa kalimatnya berdamai Bukan melupakan Ya karena gak akan mungkin lupa gak? Gak akan bisa Itu pasti akan membekaskan sebenarnya Betul Makin kita berusaha melupakan Bukan makin lupa Justru makin teringat Apa yang pernah terjadi itu Maka kalimatnya lebih tepat adalah Berdamai dengan masa lalu Lembutkan hati Tenangkan perasaan kita Dengan apa yang sudah terjadi Maka bagaimana sikap terbaik Agar kita bisa mengambil hikmah Dibalik masa lalu yang pernah terjadi Setidaknya Sikapnya ada empat Empat Yang pertama Syukuri apa yang telah terjadi Walaupun itu pahit Walaupun itu pahit Kadang kita lupa Bahwa yang namanya bersyukur itu Bukan karena semuanya baik-baik saja Tapi bersyukur itu Karena kita Yakin Selalu ada sisi baik Dibalik sesuatu yang kita anggap tidak baik Maka mohon maaf Jangan kemudian Kita bersyukur pada yang baik-baik saja Boleh jadi Bukankah kita mendapatkan rasa manis Ketika kita pernah tahu rasa pahit Betul Bukankah kita Bisa dibentuk Karena kita pernah dibentur sebelumnya Maka masa lalu itu kadang Tidak harus kita benci Gitu ya Karena kita bisa mengambil pelajaran Dibalik ujiannya Kita bisa mengambil hikmah Dibalik masalahnya Dan itu hanya berada pada orang Yang bersyukur dengan masa lalunya Maka sikap yang pertama adalah bersyukur Bersyukur Ya Yang kedua Bercermin Jadikan Semua yang telah terjadi itu pelajaran Jangan Tenggelam untuk kedua kalinya Betul Jadi kalau tahu itu salah Ya jangan tergelam lagi dalam kesalahan yang sama Orang yang paling bodoh katanya adalah Orang yang tahu itu salah Tapi tetap Tapi dia masih berada dalam kesalahan itu Maka untuk semua yang sudah terjadi Ya sudah Dermantan maafkan aku yang dulu gitu ya Ya sudah Semua yang telah berlalu ya maafkan aku yang pernah ada dalam kesalahan itu Yang berlalu biarlah berlalu Bercermin Kemudian Apa namanya Ambil pelajaran Bagus deh filosofinya Kenapa kaca mobil itu Bagian samping lebih kecil Daripada kaca bagian depan Itu mungkin ya yaudahlah ya Memang yang berlalu biarlah berlalu ya Aku harus fokus melihat yang lebih besar di depan Gitu gak kira-kira Karena kaca bagian samping Itu untuk lihat ke belakang Iya lihat ke belakang Dan itu kecil Ternyata kaca bagian depan Itu untuk lihat ke depan Digambarkan bahwa apa yang ada di depan itu jauh lebih besar Dan kita harus fokusnya malah kesana Betul Daripada apa yang telah terjadi Kalau orang lihat terus sepion samping Parkir namanya Berhenti Tapi kalau dia lihat ke depan Begitu besar cerminnya kacanya Maka lihat Kadang Sesuatu Allah hadirkan di masa lumuh Dengan sesuatu yang tidak enak Karena Allah sedang nyiapin yang lebih enak di waktunya akan datang Maka Satu Bersyukur dengan yang sudah terjadi Dua Bercermin Dari apa yang telah terjadi Yang ketiga Jadikan ke depan lebih baik Bukan berarti orang yang kemudian Apa ya Pernah menemukan masa lalu itu Gak akan mendapatkan kebaikan Tidak Kadang ini yang terjadi Orang kalau benar-benar dapat hikmah di masa lalu Itu akan ada lompatan kuantum Yang jauh lebih besar Betul gak Betul Makanya Kalau sekarang kita lihat orang yang sukses Orang yang berhasil Jangan lihat dia sekarang Iya Tapi lihat kejadian-kejadian yang menimpa dia di masa lalu Yang membentuk dia Boleh jadi itu yang membentuk dia menjadi orang yang hebat saat ini Betul Maka Bicara tentang masa lalu Yang ketiga adalah Yuk hadirkan perbaikan Kalau ada yang salah Kita benerin Kalau ada yang udah baik Kita perbaiki dan tambahin kebaikan itu Nah baru Yang keempat Ini sikapnya adalah Isi hari kita sekarang dengan kebaikan Untuk mendapatkan kebaikan yang lebih besar di waktu yang akan datang Jangan selalu melihat orang di masa lalu Karena setiap orang punya harapan dengan masa depan Dasyat loh ini quote-nya Tapi akhirnya begini Bagaimana kemudian seseorang yang justru terjebak nih Dalam masa lalu Gak bisa move on Sehingga saya berpikirnya begini Apa ini termasuk orang-orang yang pada akhirnya juga akan rentan Kepada keputus asaan Pasti Pasti Kan orang itu terlalu khawatir dengan masa lalu Ujungnya membebani hari ini yang sedang dia jalani Padahal Masa lalu gak bisa dirubah Karena sudah terjadi gitu Sekuat apapun kita ingin Coba dulu kan Coba dulu Maka Nabi gak melarang kita untuk mengatakan kalimat Seandainya dulu Seandainya dulu Itu mengajarkan kepada kita Agar segera berpindah gitu Perhatian kita pada yang sudah terjadi Dengan apa yang kita miliki hari ini Maka apa kalimat yang diajarkan Qadarallah wa masya'afa'ala Sudah menjadi ketentuan Allah Dan Allah berkehendak Terhadap apa yang sudah terjadi itu Segimanapun kita kuat mengatakan bahwa Coba dulu Coba dulu Makin kita mengatakan itu Makin kita menemukan keputus asaan dalam hidup kita kan Maka Sebaiknya Tutup lembaran lama Buka lembaran baru Kadang Chapter yang baru itu lebih menarik dibanding yang lebih lama kan Makanya page halaman-halaman yang sudah berlalu itu Ya udah tutupi saja Malah sebaiknya Kalau kita merujuk kepada Al-Quran Justru yang harus kita siapkan itu adalah hari esok Ya Coba diperhatikan pemirsa Surat Al-Hashr ayat 18 Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Ya ayuhalladzina amanu Wahai orang-orang yang beriman Ittaqullaha Bertakwalah kalian kepada Allah Wal tangzur nafsum maqaddamat lighad Dan perhatikanlah Setiap diri kalian Dengan apa yang sudah kalian lakukan kemarin Untuk hari esok Jadi kalau kita mau kembali kepada kemarin Untuk apa? Hanya untuk menoleh sedikit Untuk mengambil pelajaran Agar hari esok jauh better dan before Lebih baik daripada sebelumnya Itu aja poinnya Jadi kalau nengok ke belakang Jangan nengok terus Nanti pegel Iya betul Iya kan? Tapi nengok sedikit Oh dulu pernah tenggelam ke sana Oh yaudah Berarti sekarang ke depan Harus lebih baik daripada kemarin Itu aja Dan ingat ya Kadang Apa yang akan kita hadapi Di depan itu jauh lebih luar biasa Dibanding apa yang sudah terjadi Ini baru dunia ya Belum lagi nanti akhirat Maka Pembelajaran di masa lalu Itu jadi cermin Gitu Jadi spion lah Buat kita lihat Dikit-dikit gitu kan Apa yang sudah terjadi Biar enggak kesenggol lagi Biar enggak Kecelek lagi Biar enggak jatuh lagi Itu aja fungsinya Untuk menyiapkan hari esok Nah bagaimana kita bisa menyiapkan hari esok Tentu tergantung hari ini Iya Iya kan? Maka Jadikan hari ini Lebih baik daripada hari kemarin Dan jadikan hari esok Lebih baik daripada hari ini Dan gambaran kita di masa depan itu Tergantung hari ini yang kita jalani Oke Betul-betul Itu yang seharusnya kita fokus ya Karena masa lalu sudah tidak akan mungkin bisa diubah Tidak akan mungkin dirubah Boleh ditengok Tapi kita harus fokusnya saat ini nanti Iya benar Masya Allah Kita akan lanjutkan pada segmen berikutnya Pemirsa jangan kemana-mana Gapai Kemuliaan akan kembali setelah yang satu ini Ya pemirsa terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai kemuliaan dalam episode terjebak masa lalu Ah Hilman, kalau ada orang nih yang mulutnya lemes gitu Misalnya mencela masa lalu orang lain gitu Kita harus dimana ya? Iya, setiap kita itu pasti pernah punya noda, punya dosa Maka janganlah kita menghina apa yang pernah ada di orang lain Terutama tentang keburukannya Kita tuh harus punya prinsip begini ya Sebaik-baiknya diri kita, lebih baik orang lain Dan seburuknya orang lain, lebih buruk diri kita Setiap ikan itu pasti ada tulangnya, ada dagingnya Lihat dagingnya, buang tulangnya, kan gitu kan? Ada cucuknya, buang cucuknya gitu Nah sama ketika kita melihat orang lain Orang kalau lihat keburukan, setiap kita juga pasti punya Tapi sebaiknya kita melihat kebaikan saja yang ada dalam diri orang lain Maka tidak boleh menghina Boleh jadi orang yang kita hina itu, nanti di akhir kehidupannya dia jadi orang baik Justru dialah yang nanti akan masuk ke dalam surga Kita yang hari ini merasa baik Kita gak pernah tahu, belum tentu nanti di akhir kehidupan Kita mendapatkan kebaikan yang sama gitu Maka Kalau ada orang yang berbuat buruk Benci keburukannya Jangan benci orangnya Ini salah satu prinsip yang harus kita hadirkan Maka seburuk-buruknya orang Jangan kita hina Karena percayalah, boleh jadi ketika dia bertobat memperbaiki diri Dia akan mendapatkan kebaikan-kebaikan di waktu yang akan datang Dan justru kita harus hati-hati ya Akan kesombongan karena kita merasa lebih baik dari orang lain Tidak ada yang paling tahu tentang ketakwaanmu kecuali Allah SWT Maka janganlah merasa paling bertakwa, paling baik Merasa soleh itu salah Merasa soleh itu soleh Jadi kalau kita merasa soleh, itu salah Kalau kita merasa salah, itu soleh Itu indikator ya? Indikator Makanya setiap kita punya masa lalu Artinya, kalau kita di masa lalu pernah punya aib gitu ya Pernah punya keburukan, tutup rapat-rapat Karena Allah sudah menutupnya Tidak sedikit di antara kita yang kadang bahangga gitu Dengan keburukan di masa lalu gitu ya Dengan menceritakannya Dengan mengubarnya Ya kalau itu jadikan hikmah ya Jadi inspirasi perbaikan bagi orang lain Ya gak apa-apa Tapi jadi hikmah ya Bukan dengan bangga bahwa Alah, aneh mah udah lulus kayak gitu Nah, begitu-begitu Alah, aneh mah udah selesai bah begitu Jangan Boleh jadikan hari ini engkau menjadi baik itu kan Allah juga yang berikan rahmat kepada dirinya Maka kalaupun kita diminta Untuk menceritakan masa lalu gitu ya Sebagai ibroh Pelajaran Pelajaran Yang menginspirasi banyak orang Dengan apa yang pernah terjadi di masa lalu Maka sampaikan keburukannya Duh, dulu saya tuh gak tenang Seri maksiat tuh gak tenang Gak nyaman Jadi orang tuh Jaga-jaga gitu loh Bukan berarti orang Ah dia aja pernah maksiat Masa gue gak maksiat dulu Nah, jangan itu yang jadi poin Kalau ada islah begini akhirnya Ah gak apa-apalah Nanti kan saya bisa taubat Nah, gitu-gitu gimana Nah, ini pertanyaannya Yang bisa memastikan umur kita panjang Ini siapa gitu Ada yang bilang gini Ah, kan taubat bisa nantikan ya gitu Misalnya kayak sholat ya Sholat itu kan setiap sholat yang kita hadirkan Berharap Allah menghapuskan dosa kita Jadi kalau dari subuh ke zuhur nih Sholat zuhur nih kita nih Kita berharap dosa kita dari subuh ke zuhur tuh diampuni kan Nah, kita aktivitas lagi Nanti asar kita sholat Nah, kita berharap Dari sholat asar ini Mengampunkan dosa-dosa kita dari zuhur ke asar kan Nah, ada yang bilang gini Ah, berarti kita bisa bikin dosa dulu ya Kan nanti masih ada isya Masih ada maghrib Gak begitu Maghrib isya-nya masih ada Tapi kitanya masih ada apa enggak gitu loh Iya kan Maka saat kita sholat Kita harus berpikir begini Sholatlah kamu Seakan-akan ini adalah sholat yang terakhir untuk hidupmu Kalau kita beramal sesuatu Agar amal itu mengantarkan pada Kebaikan dari apa yang kita hadirkan Berpikirlah boleh jadi ini Kesempatan terakhir Untuk kita beramal Makanya kalau kita sekarang ini lagi dikasih kesempatan sholat Ayo yang khusyuk Kita enggak pernah tahu kira-kira Masih dikasih kesempatan lagi untuk sholat atau tidak Kalau kita masih ada waktu untuk ta'lim Untuk ngaji sekarang Maksimalkan Karena kita enggak pernah tahu Boleh jadi nanti Engkau tak diberikan lagi kesempatan oleh Allah Kesempatan yang sama seperti itu Maka Tidak adalah waktu yang Allah berikan kepadanya Kecuali diisi dengan kebaikan dan perbaikan Dan dia merasa bahwa Boleh jadi ini kesempatan terakhir untuk saya Menghadirkan kebaikan ini Aduh itu merinding Jadi kayak mengingatkan kita Bahwa kematian itu sesuatu yang pasti ya Yang kita enggak pernah tahu Yang bisa datang kapan aja ya Betul Dan tidak ada yang paling dekat dengan kita Kecuali kematian kita Maka Nabi menasihati kepada kita Perbanyaklah Mengingat pemutus kelezatan Itu kan Apa itu namanya Kematian Nah kalau orang masih terjebak dengan masa lalu Sedangkan dia belum menyiapkan bekal hari ini Bagaimana dengan masa depannya Makanya Terjebak dalam masa lalu itu jadi enggak baik Kalau dengan masa lalu Membuat dia enggak bisa move gitu Enggak bisa berpindah Enggak bisa melangkah pada kebaikan Ibadahnya terganggu Pikirannya terganggu Ini kan khawatir gitu Kecuali tadi Masa lalunya Dijadikan cerminan Untuk memperbaiki hari ini Dan ke depannya Makanya Di antara syarat taubat diterima itu apa Menyesal Menyesal sungguh-sungguh Kalau dia sudah pernah berbuat kesalahan itu Saking menyesalnya Air matanya menetes Saking menyesalnya Kalau ingat masa lalu itu dia nangis Saking menyesalnya Makanya Ada tiga air mata Yang sangat dicintai oleh Allah Yang pertama Air mata yang menangis Karena dia Bertobat kepada Allah Atas kesalahan yang pernah dia lakukan Yang kedua Air mata yang menangis Karena kemudian Dia rindu Mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi dia berharap betul Berjumpa dengan Allah Ingin sekali Mendapatkan pertolongan Allah Kemudian matanya Meneteskan air mata Maka air mata itu Dicintai oleh Allah Dan yang ketiga Air mata yang menetes Karena dia melihat Kemaksiatan Dalam pandangannya Tapi dia tidak bisa berbuat Apa-apa dengan kemaksiatan itu Nah maka sekarang Yang pernah punya masa lalu Belajar berdamai dengan masa lalu Gak apa-apa gitu ya Gak apa-apa Kan kita pernah salah Gak apa-apa Kita ini manusia Gak apa-apa untuk semua yang sudah terjadi Allah dengan segala kebaikannya Yakinlah bahwa ampunan Allah itu lebih luas Dibanding kesalahan kita Selama kita bertobat Selama kita minta ampun Selama kita memperbaiki diri Maka rahmat kasih sayang Allah Itu luas Untuk kita Dan Allah Lebih mencintai orang yang banyak dosa Kemudian dia bertobat Daripada orang soleh Sedangkan dia merasa Tidak punya salah dalam hidupnya Kalau kita pernah ditakdirkan Punya masa lalu Dan dari masa lalu itu Kita belajar banyak Tentang apa yang pernah kita lakukan Maka hadirkanlah Kebaikan di saat ini Agar kita tidak mengulangi kesalahan yang sama di masa lalu Tapi akhirnya namanya manusia ya Kalau bicara masa lalu Apalagi mungkin kita punya dosa atau aib yang Masya Allah berat Di mata manusia Tapi mungkin Allah tutup gitu ya Kadang kan ada rasa menyesal dalam hati Wajib Pasti harus punya Jadi menyesali masalah itu sebenarnya tidak apa-apa Bagian dari proses Bagian dari proses Tapi menyesalinya bukan meratapi Menyesalinya itu dalam rangka Dia menyesal Berjanji Tidak ingin kembali kepada yang buruk itu di masa lalu Jadi apa yang sudah terjadi Jadikan pelajaran berharga Untuk hari ini Untuk hari ke depan Ya Karena ada orang yang meratapi itu Ujungnya dia putus asa Ah Udah banyak dosa saya Ustaz Ah Udah gak mungkin diampuni Gak boleh Gak boleh Maka diantara dosa Orang yang punya dosa Apa Putus asa dengan ampunan Allah Nah itu tadi Putus asa dengan ampunan Allah Gak boleh Walaupun ibaratkan dosa kita udah segunung ya Hilman ya Allah bilang kalau kamu tobat Iya Diampuni ya Diampuni Jangan pernah putus asa dengan ampunan Allah Dengan rahmat Allah Kenapa Sesungguhnya Allah akan mengampuni dosamu Jami'an seluruhnya Jika engkau bertobat sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Masya Allah Mudah-mudahan Kita semua yang memiliki masa lalu Baik itu buruk maupun baik Itu bisa menjadi pelajaran ya Betul Untuk lebih dekat dengan Allah ya Betul Dan Allah itu kalau sayang sama hambanya Ini cirinya Allah akan ilhamkan pada diri hambanya Untuk mengarah kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Baik lah Hilman Kita masih akan lanjutkan ya Perbincangan kita Terkait Masalah lalu ini Pemirsa jangan kemana-mana Gapai kemuliaan akan kembali sesaat lagi Pemirsa terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai kemuliaan Dalam episode terjebak masa lalu Ah Hilman Kalau misalnya Kita sudah berumah tangga begitu ya Kemudian Kita cerita masa lalu kita Kepada pasangan kita Itu sebenarnya hukumnya gimana Boleh gak sih? Gak boleh ya Gak usah ya harusnya Lihat konteksnya dulu Oke Kalau Masa lalu kita itu Yang kita ceritakan Akan Memicu Sesuatu yang tidak baik di rumah tangga Sebaiknya Tidak usah Disimpan Rapat-rapat Dan gak apa-apa ya Terus bagaimana fokusnya hari ini? Bahagiakan pasanganmu Itu adalah cara kau mencintainya Dan bagian juga Cara kau bersyukur kepada Allah Dan minta kepada Allah Agar Allah tidak membuka Aib-aib kita di masa lalu Gitu ya Nah kecuali misalnya Ya ditanya gitu ya Atau kemudian juga Diminta klarifikasi gitu ya Tapi sebaiknya Kalau tidak ada hal itu Ya janganlah Cukup itu menjadi Masa kelam kita di masa lalu Makanya kalau berumah tangga itu Kita bukan hanya mencintai dia hari ini Betul Tapi kita juga menerima apa Tentang dia di masa lalu Dan apa juga yang akan kita perjuangkan di masa depan Masya Allah Itu rumah tangga yang baik menurut kami Tiga aspek ya Aspek waktu ini Masa lalu Terima Sekarang jalani bersama-sama Kedepan Kedepan Kita persiapkan dengan baik Masya Allah Nah kalau misalnya udah ketahuan Terus misalnya Ya mungkin kita tidak bisa menghindari kondisi tersebut gitu Mungkin pasangan kita tahu Dan akhirnya mungkin Jadinya sakit hati atau marah gitu Baiknya bagaimana ya Kemudian untuk Merdam Mungkin emosi yang muncul karena itu gitu Iya Iya Hidup ini kan bukan tentang masa lalu ya Iya Tapi hidup ini tentang apa yang akan kita perjuangkan di waktunya akan datang Makanya Menikah itu bukan harus sama sebenarnya Tapi Berangkat dari yang beda Untuk menyatukan yang beda itu Dua mata yang beda Disatukan dalam pandangan visi yang sama Dua langkah yang beda Disatukan dalam gerab langkah yang sama gitu Jadi bukan karena samanya Tapi karena bedanya Nah dari perbedaan itulah yang nanti akan menguatkan kebaikan Dan biasanya Kalau ada pasangan rumah tangga Yang udah bisa ridho Bisa nerima Apa yang Boleh jadi tidak baik dalam pasangannya itu Itulah cinta yang sebenarnya Masya Allah Bukan mencari yang sempurna Tapi mencari orang yang bisa menyempurnakan Bahkan kehadiranku dalam hidupmu Bisa menutupi ketidaksempurnaanmu Sehingga Yang ada hanyalah nampak kebaikan-kebaikan Maka tadi ya Ketika kita menikah Kita menerima masa lalunya Kita siap menjelani hari ini Dan kita persiapkan kebaikan di waktunya akan datang Kalau harus dibuka Ridho terima Dan itu adalah konsekuensi Jangan membenci Setiap orang pasti punya kebaikan kok Dari apa yang buruk di masa lalunya Kan tidak mungkin Allah menghantarkan seseorang menjadi jodoh kita Kecuali memang Allah tahu bahwa ini yang terbaik untuk kita Udah Sampai situ insya Allah Case close ya Berkata gitu ya Ahilman Yang berlalu biarlah berlalu Ahilman kalau kemudian Allah buka Aib seseorang Sehingga mungkin banyak orang yang akhirnya tahu Sebenarnya Bagaimana ya kita harus menyikapi hal ini Iya Semua yang terjadi dalam kehidupan kita Pasti atas izin Allah Bahkan boleh jadi Sebelum kita dilahirkan di muka bumi Catatan apa yang akan terjadi itu Sudah ada dalam genggaman Allah Subhanahu wa ta'ala Kita sudah berusaha menutupnya Sudah berusaha untuk kemudian Menjaganya agar tidak terbuka ini kesalahan kita Tapi kalau Allah sudah mengizinkan Ya maka jawabannya adalah Terima Boleh jadi Ini cara Allah menyentil diriku Mengingatkanku Agar tidak berlebihan dalam kesalahan Makanya orang yang ridho dengan ketentuan Allah Allah juga ridho kepadanya Diantara cara Allah mencintai hambanya kan Sesungguhnya Allah Apabila mencintai seorang hamba Suatu kaum Allah akan berikan ujian kepada hamba tersebut Jadi kalau dibuka ini Adalah tanda Allah mencintainya Menyayanginya Maka dia ridho dengan keadaan itu Siap menjalani hari-hari ke depan Dunia bukan tempat tinggal kita Dunia tempat meninggal kita Semoga Jika Allah menghinakan kita di dunia Dan kita ridho menjalani Ini adalah cara Allah memulihkan kita nanti di akhirat Makin ridho dia dengan ketentuan Allah di dunia Maka makin juga nanti Allah bukakan ribaunya Ketika dia masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala Maka luar biasa memilah Ada seseorang yang Ketika di dunia itu dia merasa bahwa doa-doa dia itu gak dikabulkan gitu ya Belum dikabulkan gitu Nah tapi singkat cerita Ketika nanti dia kembali ke akhirat Dia itu terkaget-kaget Karena dia mendapatkan tempat yang luar biasa ketika di akhirat Nah dia bertanya ya Rob Aku ibadahnya biasa-biasa aja gitu kelihatannya Dan lainnya oke lah dijalani yang wajib jalan Yang sunnah oke dijalani Tapi kenapa aku mendapatkan tempat yang pipi air begini Kayaknya gak pantas gitu Apa Allah sampaikan Hal ini engkau dapatkan karena doa-doa yang belum aku berikan ketika engkau di dunia gitu Jadi Allah tunda itu kebaikannya Bukan Allah berikan di dunia Tapi Allah siapkan nanti di akhirat Maka untuk segala sesuatu Yang belum sesuai dengan kehendak kita Ikuti aja Karena Allah berikan kehendaknya Boleh jadi Allah menyiapkan yang terindah dan terbaik dalam kehidupan kita Kapan waktunya? Mungkin bukan di dunia Tapi nanti di akhirat Maka jangan pernah mengecilkan setiap kebaikan pun Termasuk jangan meremehkan setiap keburukan pun Ada keburukan hari ini? Taubati Minta maaf Minta ampun Ada kebaikan hari ini? Syukuri Jalani Semoga dari kebaikan itu Allah balas dengan kebaikan yang lebih baik Masya Allah Akhirnya terakhir Closing statement aja Bagaimana kemudian Kita memandang masa lalu ini Sebagai seorang muslim Kemudian kita juga menyiapkan Apa yang sedang ada di hadapan kita saat ini Sehingga kita juga nanti Di masa depan kita juga mantap menjalannya Iya Kata guru saya Jika sampai saat ini Engkau masih diberikan usia oleh Allah Ingat dua hal Yang pertama Karena Allah tahu Dosa kita banyak Sehingga Allah berikan usia sampai saat ini Agar kita mempersiapkan Bertaubat Minta ampun kepada Allah Agar Allah ampuni dosa-dosa kita Atau yang kedua Karena Allah tahu Amal kita masih sedikit Sehingga di sisa usia ini Kita diminta untuk mempersiapkan bekal amal Sebelum kita kembali kepada Allah Jangan khawatir dengan masa lalu Jangan takut dengan masa depan Jalani nikmati hari ini Semoga Allah berikan kebaikan Untuk kehidupan kita Amin Masya Allah Sangat menyejukkan hati Jasa kolohair Ailman sudah hadir Dan berbagi ilmu Berbagi rasa Apa ya Damai di hati Insya Allah Mudah-mudahan yang masih terjebak Dengan masa lalu Bisa segera bangkit Move on Dan bisa menatap masa depan Dengan lebih mantap lagi Amin Bapak-Irba Bapak-Irsa tidak terasa Kita sudah sampai di penghujung program Gapai Kemuliaan Semoga apa yang tadi kita sudah bahas Bisa menjadi bekal untuk kita Untuk menjalani kehidupan yang jauh lebih baik lagi Amin Saya Meladiyah Rahman Dan juga Ustadz Hilman Fauzi Insya Allah Kita akan jumpa lagi Pada Gapai Kemuliaan berikutnya Wablai Taufik Walhidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!